Intro Oke kita lanjutkan Kemarin kita sudah bisa Membuat tembakan 4 sudut Dengan cara seperti itu Memberikan facing dan beberapa hal Dan sekarang saya mau memberikan Cara yang lain untuk menembakkan Peluru Ke 4 sudut Saya membuat objek lagi Dan saya namakan Player 5 Dan saya memilih player saya Yang sudah ada sprite nya 4 Dan saya klik ok Lalu saya membuat peluru lagi Create object peluru 5 5 Dan saya memilih peluru Dan klik ok Saya sudah mempunyai ini Dan ini adalah demo saya Jika Saya play Saya sudah mempunyai hasil yang sama Dengan cara baru saya Dan disini lebih simple Lebih sederhana Oke Saya hapus di objek saya Dan saya masukkan Objek player 5 Klik 2 kali Player 5 Lalu klik Oke seperti itu Dan disini Di peluru Saya memberikan Add event Create Dan di create Saya memberikan variable Saya memberikan image speed Image speed nya dari peluru Saya memberikan 0 Klik ok Lalu Saya memberikan test Variable Di test Saya mencek Player 5 Saya mencek Player 5 Di image index Jika Saya Melakukan Tulisan ini Image Index Berarti Saya mencek Player 5 Image index nya adalah 0 Oke seperti itu Saya klik ok Lalu saya memberikan Oke saya Perpanjang Dan saya memberikan Blok pembuka Blok penutup Dan di tengah-tengahnya Saya memberikan Variable Dan di variable nya Adalah Self Saya memilih self Karena untuk peluru ini Dan saya menuliskan Image Index Index Juga 0 Kita sudah mempunyai If index Peluru Player 5 0 Dan disini Saya juga mengaktifkan 0 Lalu Di 0 itu Kita mempunyai Arah ke kanan Dan saya memberikan Move Disini Saya berikan ke kanan Dan mungkin 10 Dan saya klik ok Dan saya copy Semua ini Oke saya copy Semua ini Saya copy Paste Dan disini Saya memberikan Index 1 Dan disini Index 1 Index 1 adalah Arahnya ke atas Dan Dimove Saya memberikan ke atas Lalu saya copy Lagi Saya copy Paste Dan yang disini Saya memberikan 2 Disini Saya memberikan 2 Saya rasa Ini cara yang Paling mudah Dan disini 2 adalah Kiri Oke Saya memberikan Kiri Lalu saya memberikan Copy lagi Dan paste Untuk ketiga Kalinya Dan disini Adalah 3 Karena kita mempunyai Gambar 3 3 gambar Dan disini Adalah ke bawah Oke Hanya semacam Ini di peluru Oke Selanjutnya Saya klik ok Lalu saya Masuk Saya masuk Ke player 5 Dan di player 5 Saya memberikan Create Dan di create Saya memberikan Variable Image speed Saya matikan Image Speed 0 Oke Di image speed 0 Dan seperti itu Lalu saya memberikan Add event Dan saya memberikan No key Dan di no key Saya memberikan Move vertical 0 Oke Horizontal Move horizontal 0 Dan vertikal Dan vertikal Selanjutnya Saya memberikan Event Keyboard Oke Saya memberikan Keyboard Left Dan di left Saya memberikan Move horizontal Saya memberikan Min 6 Mungkin seperti itu Oke Atau 4 saja Left 4 Dan saya Duplicate Dan Saya memberikan Right Di right Saya memberikan Plus 4 Oke Dan saya Duplicate lagi Dan Keyboard Up Di up Saya memberikan Ini bukan Horizontal Tapi vertikal Saya ganti Dan saya memberikan Di up Saya memberikan Min 4 Dan saya Hapus Untuk di horizontal Dan saya Klik kanan Duplicate Lalu Down Dan disini Plus 4 Oke Hanya semacam ini Dan sekarang Jika saya Coba game saya Saya sudah mempunyai Semacam ini Dan Oke Saya hanya mempunyai Pergerakan Saya tidak Tidak Memberikan Memberikan Ini Perubahan Gambar Dan disini Di left Saya memberikan Variable Image Index Di Di left Saya memberikan Image Index 3 Oke Saya copy Di up Saya copy Dan disini Image Index Index Adalah 1 Di right Saya copy Image Index 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 Adalah 0 Dan Di down Saya copy Image Index Index Adalah 3 Oke Semacam itu Di down 3 Di left Oke Di left 2 Oke Jika saya Coba Saya sudah Mempunyai Semacam ini Dan jika Saya menekan Spasi Tidak ada Spasi Tidak ada Peluru Karena saya Belum memberikan Perintah Untuk peluru Dan disini Saya memberikan Add Event Key Keypress Spasi Dan di spasi Saya memberikan Ini Saya memilih Peluru 5 Karena perintahnya sudah seperti itu Dan saya aktifkan Relatif Oke Seperti itu Dan hanya seperti itu Saya klik ok Sekarang Saya sudah mempunyai Peluru Seperti ini Di 4 direksi Saya rasa Ini lebih mudah Daripada kemarin Oke Mudah-mudahan Tutorial ini dapat Bermanfaat Untuk Anda Dan silahkan Mencoba-coba lagi Mungkin Anda akan Menemukan cara-cara Yang paling mudah Untuk mengaktifkan Sesuatu Di game maker Oke Sampai jumpa Di materi selanjutnya Salam